Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi Pada video kali ini, Rumah Abi berkesempat untuk mereview rumah di perumahan Grand Batavia Klaster Amur Titipe Alameda, luas tanah 72 meter persegi dan luas bangunannya 63 meter persegi teman-teman Rumahnya 2 lantai, punya fasad yang bisa dibilang keren banget Inspiratif banget, punya 3 kamar kejur Namun untuk harga bisa dibilang masih worth it nih Lumayan, mulai 500 jutaan aja Lokasinya sendiri ada di daerah Tangerang Kota teman-teman Ini posisinya di daerah Sepatan dan lokasinya sudah sangat ramai Nanti di akhir video saya ajak teman-teman untuk mereview kawasan di sekitar rumah ini Simak untuk Epsapi sebelum lanjut ke video utama Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Rumah Abi Channel ini membahas tentang inspirasi rumah hidamannya Jadi buat yang belum subscribe, segera subscribe ya Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update-an video-video yang terbaru dari channel Rumah Abi Oke, saya usahkan terima kasih Nah, kalau dilihat dari bagian fasad Tipe Amor ini Ini seperti rumah dengan lebar 7 meter Saya juga awalnya heran ya Wow, lebarnya hanya 6 meter Tapi kok bisa dibikin fasad seperti ini Tampak dari samping, tampak dari depan, kanan-kiri Oke banget sih kalau dibilang rumah dengan harga mulai 500 jutaan Ini sih keren banget Lokasinya juga sudah sangat strategis Hanya beberapa menit dari pusat kota Tangerang Dan bisa dijangkau nantinya bisa akses ke Soekarno-Hatta Bandara Soekarno-Hatta teman-teman Nah, ini adalah tipe Alamanda Kalau di Soekarno-Hatta ini Luas tanahnya 94 meter terseki Namun, ini adalah posisi rumah yang dihook teman-teman Jadi, sebenarnya kalau misalnya teman-teman beli rumah di bagian badan Di perumahan Green Patavia ini teman-teman akan dapat Luasan tanah 72 meter terseki teman-teman 6 x 12 meter Kita bahas di bagian bawah Di bagian bawahnya sendiri punya Carpot Yang mana carpotnya standar teman-teman Namun, bisa muat 2 mobil ya Sebenarnya itu 5 x 4 meteran 4,5 meter sih teman-teman Ya, 4,5 meter sebelah kanan sama sebelah kiri Bisa muat untuk 2 mobil Namun, kalau ingin dibikin 1 mobil juga oke teman-teman Dan yang paling seru dan yang paling unik rumah ini Didominasi sama permainan-permainan Cacet warna kalem seperti ini teman-teman Dan struktur utama dari bangunan ini Yaitu memakai bata merah Jadi, bukan hebat lagi ya Keren kan? Lokasinya sangat strategis Mulai harga 500 jutaan Mungkin untuk 500 jutaan itu biasanya sih ya Biasanya yang tipe kecil Tapi kalau yang ukuran segini mungkin 700 atau 800 jutaan Nanti teman-teman bisa tanya ke marketingnya ada di deskripsi video Dan rumah ini punya balkon minimalis kecil teman-teman Dan juga untuk fasadnya Bukaan jendelanya lebar-lebar banget ya Kalau misalkan Kita lihat di bagian teras Terasnya hanya ukuran 1,2 meter 2,5 meter sih itu panjangnya Dan Masih dibilang oke lah Rumah di dalam kluster ya kan Bisa dapat sekeren ini Sekompak yang ini Nah, ini adalah denah rumahnya teman-teman Tuh, ini sebelah kiri adalah Denah lantai 1 Di sebelah kanan denah lantai 2 Punya 3 kamar tidur teman-teman ya Memang rumah 2 lantai Kebanyakan sih dibikin 3 kamar tidur teman-teman Kamar tidur Di lantai 1 itu ada 1 Dan di lantai 2 nya ada 2 Dan kita masuk ke bagian interiornya Ya, di bagian interior Ketika kita masuk Kita akan menemukan sebuah living room Dimana ukurannya Ini lebar 3 meter ya 3 meter x 5 meter teman-teman Tuh, gede banget kan Karena Rumahnya sendiri punya ukuran tanah 12 meter Saya juga awalnya gak percaya sih Ini rumah 12 meter ya Tanah tanahnya Tapi bisa punya Sekeren ini Karena Ceilingnya tinggi Penataan ruangnya bagus Pemilihan furniturenya juga tepat Permainan cermin juga banyak Akan jadi rumah Dengan Sekompak ini Dan Tapi terlihatnya Kayak lebih tinggi Lebih lebar teman-teman Ya kan Nook furniture Seperti ini Inspirasi ya Opsional aja Biasanya teman-teman Nanya Mas kalau beli rumah Kayak gitu tuh Furniturnya dapat gak sih Tergantung teman-teman Dari Kebijakan developer Ada yang full furnished Ada yang Enggak Kayak gitu Dan kalau misalkan disini sih Kayaknya enggak deh Harga Soalnya harganya Dua lantai itu Di Pusat kota Tanggrang Biasanya nih ya Biasanya di atas 800 jutaan teman-teman Tapi kalau yang ini mulai 500 jutaan Worth it banget sih Oke kita Begeser sedikit Ke sebelah kanan Sebelah kanannya Punya Kamar tidur ya Kamar tidur Kamar tidurnya Ini dibikin Kayak meja-meja gini Ini mungkin Sebelum-sebelumnya Dikasih Meja kantor Seperti ini ya Jadi Bisa jadikan Apa ya Buat tempat Nerima tamu juga Mungkin ya Kayak para pengunjung Dari show unitnya Jadi Para Sales Atau in-house Diposisikan disini Gitu teman-teman Oke Oke teman-teman Kita lanjut Ke area yang lain Nah Sesuai Nyorot kamera Kamera ke arah Kemana nih Ke Samping Arah tangga Yaitu Di Toilet teman-teman Nah Toilet ini Sifatnya Hanya Powder room Jadi Hanya digunakan Untuk Mungkin Buang air Bisa banget Nih teman-teman Disini Tapi untuk Powder room Biasanya Nggak digunakan Untuk mandi Ya Toiletnya Sediri Punya ukuran Simple Namun Nggak gede-gede Amat sih Harusnya Dibikin Banyak permainan Kaca Untuk ukuran Seperti ini Tapi Udah Cukuplah Oke Lanjut Bergeser Ke area Yang lain Sisa tanah Di bagian belakang Masih cukup Lebar Teman-teman Disini Punya ukuran Sekitar 2,5 meter Kali 6 meter Ya kan Nanti Untuk Teman-teman Kalau misalkan Beli di rumah Ini Dapurnya Di atas Di atas Dikasih Penutup Macem Faber Ini hanya Inspiratif Sekali lagi Kalau misalkan Di bagian Rumah Aslinya Nggak akan Dapat Seperti ini Teman-teman Oke Kita Lanjut Ke Area Yang lain Di sebelah Kanannya Ini dikasih Apa nih Sebenarnya Untuk sisa tanah Bagian belakang Ini bisa dipakai Untuk tempat Cuci cemur Kalau misalkan Teman-teman Banyak nanya Mas Cuci cemurnya Dimana Ini masih bisa Banget teman-teman Ini juga bisa Dibikin Ruangan lagi Karena ukurannya Masih bisa Dibilang cukup Gede lah 2,5 meter Kali Ya Luas Eh Lebar dari rumah Ini 6 meter Panjang tanahnya Sisanya 2,5 meter Kali 6 meter Bisa banget kan Bikin Apa ya Ruangan lagi Juga bisa Dibikin Memang Buat Khususus tempat Cuci cemur Juga bisa Bisa banget Teman-teman Yuk kita Geser yuk Naik aja Ke lantai Ke 2 Tangganya Punya pengaman Railing Pakai besi ya Ini oke Cukup rapat Besinya Pakai besi hollow tuh 3x3 Terlanjut Ke bagian Lantai kedua Nah Nanti di lantai kedua Kita akan Menemukan Sebuah Satu kamar mandi Dua kamar tidur Teman-teman Dan uniknya Di rumah ini Kamar tidurnya Itu gak dibikin Beda-beda Maksudnya Ukurannya Ya hampir Sama semua 3x3 meter Teman-teman Ya kan Jarang kan Yang punya Kamar tidur Ukuran yang sama Biasanya kan Kamar tidur Dibikin beda Master bedroomnya Lebih gede Misalkan 3x4 Atau 4x4 Nanti kamar anaknya Dibikin lebih kecil Kayak 2,5x3 Biasanya kayak gitu Teman-teman Dan disini sih Oke lah Untuk rumah Semenarik ini Jadi kalau misalkan Teman-teman ingin beli rumah itu Yang perlu diperhatikan Teman-teman harus lihat Siapa developernya Ya kan Developernya itu punya Track code yang jelas Pembangunannya Sudah Project sudah banyak Atau enggak Terus Kalau misalkan teman-teman Pengen Beli Lihat juga Kawasannya Lokasinya dimana Aksesnya gimana Riwayat Tanah tersebut gimana Riwayat perumahannya Apa Banjir atau enggak Lalu Teman-teman Bisa Kalau misalkan Pembelian Dengan cara KPR Nanti cara bayarnya Gimana Yang banknya kerjasama Apa Persyaratannya Gimana Sebenarnya sih Mudah sih Cara untuk Pembelian rumah itu Teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Berminat Monggo Monggo Hubungi aja Deskrip Apa Sales yang ada Di deskripsi video Teman-teman Nanti mungkin Oke Kita lanjut Ke bagian Kamar Anaknya Kamar Anaknya Punya Ukuran 3x3 Teman-teman Ya kan Nah Kamar Anaknya Sendiri Dibikin Di desain Simple aja Jadi Kalau misalkan Anak-anak Teman-teman Itu Punya Anak 2 Atau 3 Bisa Banget Beli Rumah Disini Kalau Selama Saya yang Review Rumah Rumah Harga Rumah 2 lantai Harga 600 jutaan 700 jutaan Itu Standar Si teman-teman Bahkan Bisa dibilang Kalau lokasinya Bagus ya Aksesnya bagus Bisa dibilang Murah Si Beli Rumah Itu sama Beli Rumah Di perumahan Itu sama Aja Kayak Beli Kawasan Fasilitasnya Keamanan Kesehatannya Atau Akses Menuju Lokasi Bahkan Kita Purnah Dengar Bahwa Ada Customer Beli Rumah Di daerah Bitaro Di Mungkin 10 Sampai 8 Tahun Yang lalu Kalau Misalkan Harga rumah Disana Itu 900 juta Untuk Sekarang Tahun 2022 Ini Mungkin Kalau dijual Sudah Bah Bisa 5 Miliar Sampai 6 Miliar Teman-teman Ya kan Itu Bisa Banget Jadi Kalau Memang Lokasinya Bagus Perkembangannya Bagus Investasi Di Property Itu Bisa Dibilang Cukup Worth it Menurut Saya Mungkin Beda Dengan Menurut Teman-teman Karena Perhitungannya Gini Teman-teman Perhitungannya Ya Ini Contoh Simple Gaji Kita Misalkan Naik Setiap Bulan Itu Antara 3 Sampai 5 Persen Ya kan Tapi Kalau Misalkan Rumah Itu Naik Di Antara 3 Sampai 5 Persen Itu Jauh Teman-teman Maksudnya 3 Sampai 5 Persen Dari Gaji Misalkan Bulannya 10 Juta Ya Naik Antara Naik 500 Kalau Misalkan Rumah Ini Dari 500 Juta Aja Naik 5% Ya Itu Udah Kenaikannya Beda Kan Gak Akan Naik Lebih Gak Akan Naik Lebih Dari Itu Kan Maksudnya Akan Naik Mungkin Jadi 500 500 50 Juta 600 Juta Itu Setiap Tahun Pas Naik Oke Ini Saya Ajak Teman-teman Untuk Review Sekeliling Dari Kawasan Rumahan Den Batavia Ini Tuh Sudah Ada Magdi Keren Banget Kan Sudah Ada Magdi Sudah Ada Pusat Pusat Pertokoan Saya Yakin Saya Jamin Teman-teman Kalau Misalkan Tinggal Disini Wah Enak Banget Jadi Ya Bisa Dibilang Nggak Akan Nyesel Beli Perumahan Disini Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Dan Apabila Teman-teman Suka Dengan Video-video Saya Silahkan Like Dan Subscribe Ditunggu Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next Video Terima Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton